Kita beralih ke informasi lain, gerombolan remaja diduga pelajar di Bekasi, Jawa Barat terlibat saling serang dengan membawa senjata tajam. Selain parang dan celurit berukuran besar, bongkahan batu serta petasan menjadi amunisi kawanan remaja saat tawuran berlangsung. Sementara video aksi tersebut viral di media sosial. Dari rekaman video amatir yang direkam salah seorang warga, sekelompok remaja diduga para pelajar terlibat saling serang sambil membawa senjata tajam dengan beragam ukuran di jalan Anderpas Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Para remaja yang diperkirakan berjumlah lebih dari 50 orang dari dua kubu tersebut bahkan saling lempar batu hingga petasan di tengah jalan. Satu pelajar terlihat terjatuh saat melakukan penyerangan dengan sebilah celurit. Aksi tawuran antar remaja memicu kepanikan masyarakat sekitar. Menurut warga, kondisi jalan yang sepi ditambah minimnya lalu lalang kendaraan diduga menjadi lokasi para pemuda tanggung ini untuk melakukan aksi tawuran antar kelompok. Salah kronologis awalnya, kadang-kadang dari sana ada motor, banyak nih yang pertama datang. Patrusia udah langsung beruyuk, yang di atas beruyuk juga. Ya kan, nah yuk deh tuh, warga istirahat, pada istirahat itu pada kelelahan, capek habis kerja, aktivitas ya kan, merasa terganggu. Ya kan, mudah gitu, nempel-lemparin batu ke bawah. Aksi tawuran antar pelajar di underpass Bekasi Timur bukan kali pertama terjadi, namun sudah lebih dari tiga kali dalam sepekan terakhir. Selain membuat kepanikan masyarakat, saling serang antar kelompok remaja tersebut, juga mengganggu para pengendara saat melintas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Arya Ridwan, Nusantara TV melaporkan.